hai 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 guys welcome to your channel di video kali ini kita sudah ada di Costa Rica guys ya jadi malam hari ini kita akan coba cari yang namanya Blackpink guys bukan Blackpink guys Black Marlin guys Nah kita sudah sudah mau lengkap guys ya koleksi kita sedikit lagi guys ya jadi tinggal beberapa ikan dua atau tiga ikan saya lupa lagi ya tinggal Welsak sama Black Marlin ini ya ini harus kita cari adanya ya jelas ya di Costa Rica guys Oke saya pikir tuh Welsak adanya di malam hari ternyata di siang hari guys jadi kemarin tuh hanya dapat yang namanya Bullshark nah malam ini kita akan cari Black Marlin ya guys ya Nah kalian tonton videonya sampai full ya agar tahu lokasi yang pastinya karena placement itu penting juga guys disini untuk dapetin ikan-ikan langkain ya kita posisinya ada di pojok kiri atas dan sekarang akan coba racik lagi akan coba racik lagi umpannya guys ya Nah seperti biasa umpan kita akan pakai Snoop Snoop kemarin sudah berhasil ya untuk dapetin si bulshark sekarang kita akan coba lagi pakai Snoop ya semoga sih bisa dapat ya karena kalau kura-kura ya itu saat itu kita pakai kura-kura untuk dapetin Don Pedro ya dan berhasil dapetin Don Pedro Oke sekarang kita pakai Snoop ya Nah sekarang kita sudah ada di dimana ini ya di Lauternya ya guys ya Oke ini udah ada mulai tanda-tanda guys kita tinggal tarik Oke nice white 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 ini nih Oh aduh saya salah guys harusnya tidak lempar pancingan di di luar lingkaran sorry ya maksudnya dekat lingkaran ya sementara ini agak susah guys kita fokus dulu guys ya Oh selalu ya selalu los Oke please ya kita masih bisa guys ini susah banget guys selesai selesai inilah resikonya kalau kita lempar di pinggir garis lingkaran itu ya makin lama guys Oke kita masih fokus ya saya akan fokus dulu guys soalnya susah banget kalau sambil ngomong ya atau sambil berbicara tuh susah banget ah susah banget guys saya nggak tahu ini ikannya apa ya yang pasti agak lumayan ya dikit lagi guys ya Oke nice dapetnya blue marlin guys kita sudah pernah dapet ya tapi ya lumayan lah ya jadi blue marlin juga ada di posisi ini guys saya lupa lagi saat itu ya posisinya sih sama saat itu cuman kita dapetnya blue marlin ya dan sekarang kita akan coba lempar lagi guys tadi tuh saya lempar ada yang nyauh ternyata ya dan itu di ujung di ujung garis lingkaran itu guys itu risikonya guys kalau kita mancing epic atau yang yang langka di situ tuh udah pasti akan besar kemungkinan untuk lepas ya dari lingkaran itu tapi untuknya kita masih bisa bertahan dan kita dapetin marlin blue marlin ya saya masih penasaran guys masih penasaran black marlin ini ya jadi tinggal black marlin sama welshark Arah Oke sabar guys ya kita akan coba tunggu lagi Hai Nah kalau bisa posisinya seperti ini guys jadi lempar kalian tarik sampai dekat dengan perahu kalian ya agar kalian tidak susah untuk dapetin ikannya karena kalau jauh itu sudah lama dan kemungkinan besar bisa lepas guys jadi kalau dekat kayak gini ya kemungkinannya akan cepat untuk dapat ikan dan minimal kita masih bisa masih bisa fight ya oke kita dapat lagi guys ya udah ada pergerakan nih oke tunggu waktu ini keberapa yang keempat kayaknya mungkin yang kelima guys nah kita dapat lagi guys apakah kita dapat yang sama sepertinya sih sama ya guys ya oke wait guys ya kita akan fokus dulu karena ini oh my god mulai loss lagi sebentar guys ya kita akan fokus dulu karena ini sayang ya ini dekat banget sama perahu kita dan kita harus harus bisa tahan harus bisa tarik dia ya udah deket dong nah nice finally guys akhirnya akhirnya kita dapetin juga ya black marlin lumayan guys lumayan tarik napas ya jadi emang game ini tuh sedikit lebay ya kalau emang kita seriusin itu kata bang bro itu jadi lebay emang benar sih oke thank you sudah dapetin black marlin kita kasih stiker dulu guys oke kita akan coba lihat black marlin is the fastest fight ya fight lagi fish globality dia tuh ikan tercepat ternyata ya bisa sampai 120 km-an ya keren 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 oke kita akan cek dulu cek dulu bestiari kita nah guys kita sudah dapet ya ikannya tinggal well sub berarti guys ah akhirnya ya tinggal satu lagi kita sudah lengkap ya dan lagi-lagi guys ya kita pakai umpannya si snook ini ya oke guys kita sudah penuh tasnya dan akan langsung balik ke pelabuhan kita akan coba cek harganya berapa ya jadi hari ini kita sudah dapet blue marlin sama black marlin ya ya spesies marlin malam ini sudah kita tangkap dan akan melengkapi koleksi kita pastinya dan mungkin besok saya akan coba cari welshack di siang hari ya tinggal satu lagi guys ya tinggal satu lagi dan kita akan lengkap di kosa rika ya kita akan coba telusuri map yang lain guys oke kita akan coba temuin si uncle bob kita minta antar dia untuk pulang guys ya nah kita sudah ada di pelabuhan guys kita akan cek harganya kira-kira harganya berapa ya yang black marlin mana sih ini yang blue ya blue marlin 132 ini 120 guys 128 masih mahalan blue marlin ya aku pikir yang ini kan Pacific Selfies nih nah blue marlin ini coba-coba ya kita semuanya kita masuk disini ya nah ini Pacific 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 itu 57 nah black marlin itu 120 152 ya ya jadi masih mahal blue marlin guys oke sampai sini dulu guys videonya jangan lupa untuk subscribe like dan komen ya dan jangan lupa kita ketemu lagi guys ya bye bye saja jika ya 下一